Sekarang itu apartemen bersama atau apartemen amatnya? Nah saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iri sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkep lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Mbak Iri sendiri terkait? Kalau Mbak Iri sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iri menyerahkan tadi ya kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iri itu bercerai dan pengen cepat-cepat untuk cerai juga proses? Kalau mantap, karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iri ya. Keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk...